hai hai oke baik selalu kembali-kembali selamat datang semoga tetap sehat oke baik minggu lalu ya Bapak sudah menginfasikan kepada kalian untuk melihat ya untuk melihat video yang sudah Bapak kirim tanggungnya ya untuk hari ini ya jadi Bapak akan terjelas kembali tentang reaksi ion yang reaksi ion oke nah disini ya untuk reaksi ion itu oke untuk reaksi ion itu ya nanti disini ada beberapa contoh nah ini contoh dari reaksi ion mungkin dari kelas 10 Bapak sudah mengajarkan kalian bagaimana cara mengionisasi suatu senyawa menjadi ion-ionnya nah disini nanti konsep itulah yang menjadi basic dasar kalian ya jadi basic dasar kalian itu nanti disini adalah menentukan reaksi ioninasi dari suatu senyawa nah disini ya contoh pertama misalkan Bapak disini mengambil misalkan disini ada Mg ditambah dengan 2HCl nah disini yang harus kalian perhatikan adalah fasanya ya masa itu kan teman-teman Bapak jelaskan sudah ada ada 4 ya ada solid, es, solid itu padat ya kemudian ada akus, akus itu berupa larutan kemudian ada juga gas nah kemudian juga ada liquid kalau liquid itu cair cair itu maksudnya gimana Pak nah cair ini biasanya dalam bentuk murni gitu ya nah kemudian disini misalkan disini ada Mg nah fasanya adalah solid direaksikan dengan 2HCl menjadi reaksinya adalah MgCl2 plus H2 dalam bentuk gas nah untuk menentukan reaksi ionnya kalian ionisasi terlebih dahulu ingat yang namanya reaksi ion atau ionisasi kalau yang namanya padatan ini kan pasti dia nggak akan menjadi ionnya ya jadi dia tetap Mg jadi S fasanya tetap S ditambah dengan nah HCl ini karena dia bentuknya adalah berasal dari asam kuat maka dia terurang jadi 2H plus plus 2Cl min nah ini kan prinsipnya adalah kemarin biar 0 ya muatannya ya kan disini kan proefisiennya 2 berarti disini 2H plus plus Cl2 Cl min kan disini 2 kali plus 1 kan plus 2 ya 2 kali min 1 berarti min 2 kalau dijumlahkan kan 0 jadi muatannya 0 atau netral ya nah kemudian disini MgCl2 nah MgCl2 ini diuraikan menjadi ionnya kenapa karena dia dalam bentuk kakwas juga disini terurang menjadi apa Mg2 plus plus 2Cl min ditambah dengan H2 nah H2 ini kenapa nggak terurang jadi ionisasi karena dia bentuknya dalam fasa gas ya karena dia fasa gas ingat disini konsepnya kalau dia asam kuat berasal dari asam kuat atau basa kuat pasti dia terurangisasi ya atau berupa dari garam kuat juga sama ya kalau berasal dari asam lemah atau basa lemah maka dia tidak akan terionisasi gitu ya nah ini untuk reaksi ion bersihnya karena Cl disini sama ya maka yang bisa dicoret adalah Cl coret maka reaksi ion bersihnya adalah sisanya dari Mg plus 2H plus menjadi Mg2 plus plus H2 nah ini adalah hasil reaksi ion bersihnya ya gitu kemudian untuk contoh kedua ya disini ada 2AgNO3 dalam bentuk akwos ditambah dengan 2NOH akwos menjadi Ag2O dalam ini fasanya adalah padatan ya solid kemudian ditambah dengan H2O liquid plus 2NO 2NaNO3 dalam bentuk akwos nah untuk reaksi ion bersihnya bagaimana pak? nah untuk reaksi ion bersihnya ingat AgNO3 ini pak dia gimana kok AgNO3 terurang jadi ion-ionnya iya karena dia berasal dari akwos ya tapi ingat disini ee karena NO3 ini kan berasal dari asam kuat ya dari HNO3 makanya ini terurang ya makanya terurang sehingga dia reaksi ionnya adalah Ag plus ditambah dengan ee 2NO3 min nah disini 2Ag plus ya ditambah dengan NaOH terurang jadi 2Na plus plus 2OH min yang menjadi Ag2O nah disini Ag2O dia tetap ee kenyawanya kenapa? karena dia bentuk padatan ditambah dengan H2O liquid ditambah dengan nah NaNO3 ini terurai jadi apa ion-ionnya? itu 2Na plus plus 2NO3 min ini yang bisa coret coret ya coret sehingga hasilnya adalah reaksi ion bersihnya adalah Ag plus plus 2OH min jadi Ag2O plus A2O gitu ya ya nah kemudian juga untuk reaksi berikutnya yaitu adalah untuk contoh ketiga nah disini ada 2AgNO3 akus ditambah dengan HCN akus menjadi AgCN ya plus HNO3 nah untuk reaksi ionisasinya gimana? reaksi ionisasinya tetap ya AgNO3 kan tadi terurai ya nah terus HCN gimana? ini kan dalam bentuk akus ingat HCN itu dia adalah asam lemah sehingga tidak terionisasi ya jadi dia tetap ya senyawanya tetap maka untuk reaksi ionisasinya adalah hanya AgNO3 yang terurai jadi ionisasi yaitu Ag plus plus NO3 min ya ini ditambah dengan HCN menjadi AgCN dalam bentuk padatannya plus H plus ditambah dengan NO3 min ini coret ya NO3 nya nah disini nanti ini ya hasilnya reaksi ion bersihnya adalah sisanya tadi Ag plus plus HCN menjadi AgCN plus ya untuk reaksi ion bersihnya nah eee ya ini eee kepotong ya maksudnya bukan kepotong tapi disini harusnya di awal ya tadi di awal ya ya tadi di awal ya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya jadi untuk reaksi dalam larutan elektrolit itu nanti disini reaksinya adalah ada oh iya sorry bener ya tadi ya udah bener ya oke coba kita lihat dulu nah ini paling terakhir ya tadi contoh soalnya aja bukan contoh soal tapi contoh beberapa aja oke nah disini kita akan bahas reaksi dalam larutan elektrolit nah reaksi yang berlangsung itu dalam larutan elektrolit itu nanti terbagi menjadi tinggal nanti yang akan kita bahas itu adalah reaksi asam basah ya kemudian ada reaksi redox kemudian juga ada reaksi-reaksi dekomposisi rangkap nah di LKS itu eee tidak ada eee istilahnya untuk reaksi redox dan reaksi-reaksi dekomposisi rangkap ya bapak ambil yang lengkap saja kenapa? karena nanti di kelas 12 nanti kita akan ketemu lagi dengan reaksi redox ya reaksi redox ya kalau misalkan kalian nanti untuk memprediksi suatu reaksi itu kita bisa menggunakan reaksi redox dan juga kita apa memprediksi suatu reaksi juga bisa menggunakan reaksi-reaksi dan dekomposisi rangkap ini penting kenapa? karena ini adalah eee apa yang sebenarnya basic dari menentukan eee prediksi reaksi suatu senyawa ya nah disini untuk reaksi-reaksi asam basah ya disini ada yang pertama pola yang pertama ketika asam ditambah basah maka dia akan menjadi garam plus air ini berhukum alam ya jadi kalau asam ditambah basah maka dia akan menghasilkan garam plus air contohnya bagaimana Pak? nah contohnya seperti ini nah kita ambil asamnya adalah HCl bahasanya adalah NaOH ya nah ini menjadi apa? NaCl plus H2O nah untuk reaksi ionisasinya ya nah karena disini HCl itu adalah termasuk asam kuat ya Bapak kemarin sudah bilang ya basic dasar yang paling harus kalian hafalkan adalah selain rumus untuk menentukan pH itu adalah apa menentukan asam kuat dan basah kuat itu paling penting kenapa? karena kalian nanti akan menentukan apakah suatu senyawa itu dia bersifat asam kuat, basah kuat, asam lemah, atau basah lemah atau juga garam kuat dan garam lemah ya nah disini itu karena hasilnya itu dia berupa asam kuat maka detur ionisasi menjadi H plus plus Cl min nah NaOH karena dia berasal dari basah kuat maka dia terurai menjadi ion apa? ionnya menjadi Na plus plus OH min nah ini jadi Na plus plus Cl min plus H2O nah H2O kenapa gak terurai? nah karena dia berupa liquid ya yang terurai itu biasanya berupa aqua saja ya pasanya ya nah disini ada yang bisa dicoret nah coret Cl min sama ya Na plus juga sama nah reaksi ion bersihnya apa? H plus ditambah dengan OH min jadi H2O jadi reaksi asam kuat ditambah dengan basah kuat maka yang dihasilkan apa? H2O atau ion maka nanti pH nya adalah 7 ya nanti disini kan pH jadi 7 ya kenapa? jadi alasannya kenapa sih asam kuat ditambah dengan basah kuat itu nanti dihidrolisis ya kok dia bisa menghasilkan pH nya sama dengan 7 ya ini kan reaksinya ion bersihnya menghasilkan H2O ya nah ini kemudian juga untuk yang B yang berikutnya adalah ada oksida asam ditambah dengan basah itu pasti juga menghasilkan garam plus air nah disini yang perlu bapak tekankan adalah kenapa oksida asam nya dulu pak kok dari mana sih oksida asam nya? gitu sebetulnya kalau untuk oksida asam itu bisa kita ambil ya konsepnya dari apa istilahnya istilahnya kemarin kan kita sudah belajar tentang teori asam dan basah ya itu ada 3 menurut Arrhenius kemudian dan lewis nah ini biasanya konsep lewis ya oksida asam itu ya nah CO2 disini nah CO2 itu kan sifatnya gas kemarin ya nah kalau gas itu kan susah kita buat merasakan apakah dia sifatnya sama atau basah makanya teori lewis itu itu adalah membantu suatu senyawa bisa kita prediksikan apakah dia bersifat asam atau basah dengan cara apa? dengan cara ya tadi kemarin ya dengan cara ada ada atau tidaknya pasangan elektron bebas ya nah disini CO2 ditambah dengan 2 NaOH menjadi apa? Na2CO3 plus A2O untuk reaksi ionnya adalah CO2 ditambah dengan 2 Na plus nah karena NaOH nya berasal dari basah kuat maka dia teriunisasi 2 Na plus plus 2 OH min menjadi 2 Na plus plus CO3 2 min karena ini berasal dari ini juga ya eh basah kuat plus CO3 2 min plus H2O mana yang bisa dicoret? nah yang dicoret sama 2 Na plus sehingga reaksi ionnya adalah CO2 plus 2 OH min menjadi CO3 2 min plus H2O ya kemudian juga disini ada asam plus oksida basah nah asam plus oksida basah disini ada H2SO4 ditambah dengan K2O oksida basah ya biasanya kalau basah itu kan terdiri dari golongan 1 A dan 2 A karena disitu adalah basah kuat nah ada golongan 1 A kan ada lina kawin ya rogi cemas prostasi LIK RB lina litium ya lina atrium kalium lina kawin rogi cemas prostasi nah disini H2SO4 ditambah dengan K2O jadi K2SO4 plus H2O nah reaksi ionnya adalah karena H2SO4 itu berasal dari asam kuat dia akan terurai jadi ionnya menjadi 2H plus plus SO4 2 min ditambah dengan K2O tetap karena dia bentuknya padat dia solid jadi apa? H2K plus plus SO4 2 min plus H2O nah mana yang bisa dicorek SO4 ya nah maka reaksi ion bersihnya sisanya ya sisanya siapa ada 2H plus kan 2H plus gak bisa dicorek gak ada yang sama ya 2H plus plus K2O jadi 2K plus plus K2O ya gitu nah kemudian juga ada amonia plus asam menjadi garam ammonium ya contohnya disini ada NH3 ditambah dengan HCl HCl dia merupakan asamnya dia akan menjadi NH4Cl atau ammonium klorida NH4 itu kan dibacanya adalah ammonium Cl kan klorida ya klorida nah untuk reaksi ionnya adalah NH3 plus karena disini dalam bentuk gas maka dia tidak terionisasi plus HCl ini karena dia bentuknya adalah asam kuat maka dia terionisasi jadi ionnya menjadi H plus plus Cl min menjadi NH4Cl teruturnya jadi NH4 plus Cl min karena dia mengandung asam kuat jadi dia terionisasi ya nah ini kemudian kita corek yang bisa dicorek Cl sama ya L min maka sisa dari reaksinya adalah NH3 plus H plus menjadi NH4 plus ya ini reaksi ion bersihnya ya nah tadi yang sudah bapak katakan jahat jahat yang berasal dari asam kuat dan basa kuat harus diionisasi sedangkan yang berasal dari asam lemak dan basa lemak itu tidak perlu atau tidak usah tidak usah diionisasi ya seperti tadi bapak ya nah ini ada tabel oksida asam untuk membantu kalian kalau misalkan kalian kesulitan untuk menentukan mana aja sih oksida asam nah ini ada beberapa oksida asam ya kemudian disini ada oksida basa nah ini untuk oksida basa ada Li2O, Na2O, K2O, MBO, CaO, BaO ini nah disini ada beberapa daftar anion poliatomik untuk membantu membantu kalian untuk menentukan reaksi biasanya ya 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 biasanya kalau untuk menentukan anion ini sebetulnya kalau misalkan ini lihat unsur yang di samping aja jumlah atomnya ya jumlah impact atom jadi nanti bisa ketahuan nah ini dapat kuali atomikation ya 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 oke berikutnya ada reamanya kita lanjut ke reaksi redox ya nah disini untuk reaksi redox ya itu adalah reaksi yang disertai dengan terjadinya perubahan bilangan oksidasi nah disini kita akan bahas 2 reaksi redox yaitu yang pertama ada logang plus asam kemudian logang plus garam ya nah disini yang perlu kalian perhatikan ya nah disini ini adalah daerah volta ada istilah daerah volta ini sebetulnya pelajaran kelas 12 tapi Bapak sedikit ajarkan saja kalian kenapa? karena ini fungsinya penting untuk apa? untuk memprediksi suatu reaksi ya nah untuk memprediksi suatu reaksi itu nah disini juga ada yang menggunakan deret volta nah kalau dia makin kekiri makin kesini makin kekiri kalau Bapak kalian ngebaca dari layar itu ya dari layar HP atau dari layar laptop kalian oksidasi makin kekiri makin oksidasi atau bersifat reduktor makin ke kanan itu makin reduksi atau bersifat oksidator nah disini ada konsepnya logam yang kiri dapat mereduksi ion logam di sebelah kanannya sedangkan logam yang kanan itu gak bisa ya jadi kalau misalkan Bapak mau mereduksi ya NI dengan cobalt ya gak bisa karena posisi NI di sebelah kanan dari cobalt ya jadi harus posisinya di sebelah kiri ya nanti kita lihat contohnya ya nah disini ada beberapa pola ya disini ada logam ditambah dengan asam kuat encer ya menjadi garam plus gas H2 syaratnya apa syaratnya disini logamnya terletak di sebelah kiri H pada deret keaktifan logam ya sedangkan asam kuat encer nah ini berupa HCl asam kuat encer itu berupa HCl H2 dengan H2SO4 encer nah contoh misalkan seperti ini misalkan Mg diraksikan dengan H2SO4 jadi MgSO4 plus H2 ini bisa bereaksi kenapa? karena kita lihat di deret volta Mg ini mana Mg posisinya di sebelah kiri dari siapa? dari H H itu kan mengandung asam maka dia bisa bereaksi ya nah bisa bereaksi jadi kalau misalkan dia kesini nih kayak SB, CU, HG, AG, PT, AU emas ya termasuknya AU ini kan emas ya kalau emas itu direaksikan dengan asam dia gak akan bereaksi makanya agak emas ini mahal ya kenapa? karena dia tahan tahan terhadap senyawa asam ya kalau misalkan besi Cn ada Seng ya kalau ada aluminium nah ini aluminium ini AL itu pasti beraksi dengan asam ya jadi kita bisa memprediksi suatu reaksi apakah dia beraksi atau enggak nah disini untuk contoh pertama Mg ditambah dengan H2SO4 menjadi MgSO4 plus H2 maka reaksi ionnya ingat konsepnya karena Mg ini bentuknya adalah solid maka kita tetap ya tulisnya gak terimutasi H2SO4 terolah menjadi 2H plus plus SO4 2min menjadi Mg2 plus SO4 2min plus H2 mana yang bisa coret nah ini kan S4 ya coret reaksi ion bersihnya adalah menjadi Mg plus 2H plus menjadi Mg2 plus plus H2 nah untuk berikutnya itu ada logam 1 ya ini pola ini yang berikutnya ada logam 1 ditambah garam 1 logam 1 ditambah garam 1 dia akan menghasilkan garam 2 plus negam 2 syaratnya adalah reaksi dapat berlangsung jika logam 1 terletak di sebelah kiri logam 2 yang tadi Bapak katakan ya Zn dia bisa mereduksi si Cu kalau posisi si Zn ini terletak di sebelah kiri kita lihat di tabel ini ya Zn dengan Cu kita cek ya ini tadi ya kita cek terlebih dahulu di nah Zn dengan Cu ya Zn mana Cu nah ini Cu nah Zn ini posisinya di sebelah kiri dengan cu maka bisa mereduksi si Cu nah gitu kan ya nah bisa mereduksi atau biasanya kalau bahasa beberapa ini ada bisa yang mendesak atau mengendapkan atau mendepak ya biasanya juga ini ya ini bisa ya menggeser gitu ya mengusir bahasanya gitu nah disini posisinya adalah Zn nah Zn ditambah dengan Cu soempat makanya berreaksi ya menjadi Zn soempat plus Cu reaksi ionnya tetap Cu soempat tadi karena dia berupa dari garam kuat ada soempatnya maka terlalu inversi yang menjadi ion-ionnya menjadi Cu2 plus plus soempat kemin menjadi Zn2 plus plus soempat kemin plus Cu mana yang bisa coret nah coret soempat kemin karena yang sama maka reaksi inversinya menjadi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus plus Cu ya jadi itu ya sebaliknya jika Pb direaksikan dengan Zn nah ini gak akan berreaksi kenapa? karena logam Pb terletak di kanan logam Zn bukan di kiri harusnya kalau dibalik mungkin Zn plus Pb soempat nah itu baru bisa ya nah jadi ini untuk mempredevi suatu reaksi ya kalau kalian reaksikan ini dengan ini ya kenapa Pak kok gak berreaksi? karena ada prinsip ini ada prinsip dari direct portal contoh Bapak ambil contoh tadi yang tadi Pb dengan Zn kita lihat di direct portal ya nah mana Pb dengan Zn nah Pb posisinya di sebelah mana? di sebelah kanan bukan di kiri dari siapa? dari Zn maka dia gak akan bereaksi begitu ya nah itu untuk menentukan apakah suatu sewa bisa bereaksi atau tidak ya ya oke berikutnya kita akan bahas reaksi terakhir yaitu reaksi dekomposisi rangkap ya untuk reaksi dekomposisi rangkap ini itu adalah reaksi dekomposisi rangkap itu atau biasa disebut reaksi pergantian nah dapat berlangsung jika salah satu atau kedua zat hasil reaksi tubuh minimal memenuhi satu kriteria berikut jadi reaksi dekomposisi rangkap ini eh dikatakan reaksi dekomposisi rangkap kalau memenuhi salah satu kriteria berikut jadi ada beberapa kriteria ada tiga kriteria disini dia membentuk pendapan kemudian merupakan elektrolit lebih lemah dibandingkan dengan reaksinya merupakan senyawa tidak stabil oke tidak stabil nah disini kita akan coba lihat ya reaksinya yang pertama yang pertama adalah garam 1 ditambah dengan garam 2 dia akan menghasilkan garam 3 plus garam 4 jadi kalau garam direaksikan dengan garam lagi pasti yang sini garam lagi garam lagi ya itu lebih gampangnya ya nah disini contohnya adalah ag03 direaksikan dengan nacl dia akan menjadi agcl plus nano3 ya dari mana sih reaksinya pak ini reaksinya harus kamu ionkan dulu ag ag plus n o3 min ditambah dengan na plus cl min nanti kan yang positif dia akan menjadi negatif ag akan berkatan dengan cl min jadi agcl n a plus dengan n o3 min jadinya pak n a n o3 ya nanti kemudian ada reaksi ion nah reaksi ion ini disini karena ini berasal dari apa eee dari asam kuat dari n o3 ya maka telemis ini jadi sempurna ada ag plus plus n o3 min sama dengan n a cl di garam kuat juga n a plus plus cl min jadi agcl plus n a karena disini agcl terbentuknya padatan maka dia tidak terindikasi ya plus n a plus plus n o3 min maka reaksi ion bersihnya dimana nah ini bisa dicoret n o3 tadi sama ya coret n a plus juga sama coret sisanya adalah ag plus plus cl min jadi agcl maka hasil reaksinya dalam berupa andapan nah ini memenuhi syarat apa syarat dari posisi rangka kemudian juga untuk reaksi yang kedua disini ada asam 1 ya ada asam 1 ditambah dengan garam 1 menjadi apa menjadi eee garam 2 plus asam 2 contohnya disini ada 2 hcl ditambah dengan CaCO3 menjadi CaCl2 plus A2CO3 nah disini karena A2CO3 ini dia tidak stabil ya karena dia HCl ketika diraskan CaCO3 malah kan disini dia berupa ada apa dari asam kuat ya ini dengan garam ya maka dia gak istilahnya eee yang lemah ya lemah ya jadi dia H2CO3 ini karena dia lemah hasilnya maka dia akan terurang jadi H2O plus CO2 nah H2O itu kan liquid CO2 kan gas nanti disini ketika kita mereaksikan antara HCl dengan kalsium karbonat ya atau batu kapur biasanya nah dia akan menghasilkan gas gasnya itu berupa apa gasnya adalah berupa gas CO2 ya nah ini untuk reaksinya adalah ini seperti ini HCl karena berasal dari asam kuat menjadi 2H plus plus 2Cl min plus CaCO3 menjadi Ca2 plus plus 2Cl min plus H2O plus CO2 ini yang lupa coret bahwa lupa coret ya ini 2Cl min coret kemudian yang reaksikan bersihnya sehingga 2H plus plus CaCO3 ya ini tanda panahnya ini tanda panahnya ya Ca plus plus H2O plus CO2 nah disini hasil reaksinya tadi H2CO3 dia tidak stabil sehingga membentuk H2O plus CO2 sehingga terulai oke oke eee itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya untuk hari ini eee kurang lebihnya mohon maaf ya ya oh iya sebelum Bapak tutup ya untuk minggu depan ya untuk minggu depan itu nanti kita akan melakukan Google Meet ya kebetulan minggu depan nanti Bapak ada eh supervisi ya ada supervisi jadi mohon bantuannya kepada kelas 11 ya mudah-mudahan kalau misalkan datar kelas 11 hari Jumat ya Alhamdulillah gitu ya jadi kita akan eee belajar menggunakan Google Meet gitu saja dari Bapak ya eee kurang lebihnya mohon maaf bila topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih